Saya akan bongkar, kar bongkar bongkar bongkar, kar 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 bongkar bongkar, yeah, hidup ini harus senang-senang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Kini kami suguhkan video khutbah agama Kristen, dengan judul Kasihilah Sesamamu Manusia, bersama Pendeta Saifuddin Ibrahim, dengan semangat akan bongkar oh bongkar. Baik sahabat mari kita simak video selengkapnya, tapi kami mohon sahabat menyimak sampai selesai biar tidak salah faham, bila berkenan berikan komentar yang membangun, selamat menyaksikan. Galatia 5 ayat 13 Layani, melayani, 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 melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih dulu, jadi jangan minta dilayani, itulah prinsip pertama yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jangan dibalik bung, jangan dibalik, jangan seperti Pak Kiai, Pak Kiai, Luku Suntur, jangan. Yang kedua, prinsip yang kedua pengajaran Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan dikasihi, bukan dikasihani. Jangan terbalik, jangan terbalik, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Weh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapakan manusia, berarti manusia dengan manusia tidak boleh menghina sesama manusia. Apalagi manusia mencaci manusia, merendahkan manusia, membenci manusia, menghujat keyakinan manusia, mengolok-olok manusia, jadi yang dimaksud Pak Udin manusia yang mana yang harus dikasihi. Sedangkan perintahnya kasihilah sesama manusia. Kami dan netizen jadi bingung nih Pak. Ajaran Pak Udin harus mengasihi tapi yang Pak Udin lakukan tiap hari membenci, sehingga Pak Udin menghina. Pak Udin merendahkan manusia, Pak Udin mengolok-olok manusia, Pak Udin mencaci manusia, bahkan para manusia yang jadi pemimpin di negara ini oleh Pak Udin direndahkan. Maaf nih Pak Udin, apakah ajaran Bapak yang keliru? Atau Pak Udin sendiri yang keliru? Bila Pak Udin yang keliru hati-hati Pak, ucapan Pak Udin ini bisa berdampak menyesatkan umat pengikut Bapak. Coba kami mohon kepada semua netizen yang pastinya cerdas karena berpendidikan, kami mohon berikan tanggapan. Karena tukang nyimak jadi lier ngabandungan jelemakia, sehingga Pak Udin membingungkan dan membagongkan. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, 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 lebih sungguh. Jadi, sungguh-sungguh mengasihi. Halo, saudara, saya sih sudah dengar ada yang mengirim saya dana, bahkan ada yang sudah WA. Tetapi tidak kurang, sebulan itu saya mengirim terus kepada murid-murid saya, penginjil-penginjil saya. Ya, walaupun 100 dolar satu orang gitu, ya, walaupun mungkin nggak rutin tiap bulan di satu orang. Iya, saya tetap mengasihi mereka. Mencintai mereka dengan sungguh-sungguh, dengan air mata. Dan menelpon mereka. Jangan khawatir dan jangan takut. Oh iya Pak Udin, kami tukang nyimak paham. Kami simpulkan mungkin seperti ini. Kata-kata kasihilah sesama manusia itu, dilakukan di kelompok atau di kalangan yang seiman. Dengan cara mengasihi donasi, lalu memberikan donasi yang digunakan untuk golongan manusia yang seiman dengan Pak Udin, begitu maksudnya ya Pak. Bila manusia yang tidak segolongan dan tidak seiman, tidak dikasihi ya Pak. Mungkin boleh dibenci, dihina, dinista, direndahkan, dan diolok-olok. Bahkan pemerintah pun bila tidak segolongan dengan Pak Udin boleh direndahkan, mungkin begitu ya Pak. Mohon maaf kami baru tahu, ternyata seperti itu ajaran Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Pantasan bila Pak Pendeta Udin khotbah, selalu menghina, mencaci maki, merendahkan kami dan agama keyakinan kami karena kami tidak seiman dengan Pak Udin. Kami yang tidak segolongan atau sekelompok dengan Pak Udin sehingga punya sebuah pertanyaan, apakah kami di mata Pak Udin manusia atau bukan. Bila Pak Udin menganggap kami adalah manusia, maka kami sebagai manusia yang tidak seiman dengan Pak Udin, boleh mengajukan permintaan, kan Pak Udin sebagai prototif di agama Pak Udin, maka lebih cocoknya, Pak Udin tambah saja kata-katanya sedikit. Asalnya kasihilah sesama manusia, tambah sedikit jadi seperti ini. Kasihilah sesama manusia yang segolongan dan yang seiman denganmu, dan hinalah manusia yang tidak seiman denganmu. Kayaknya itu lebih pas buat Pak Udin. Betul enggak netizen, karena bila dipaksakan kata-kata kasihilah sesama manusia, buktinya Pak Udin tidak mengasihi manusia yang beda agama. Malah Pak Udin membenci dan menghina manusia yang tidak seiman dan segolongan dengan dirinya. Silahkan netizen menilainya sendiri. Dan Yesus di dalam mengasihi ini, jauh lebih yang dipikirkan oleh manusia agama-agama, manusia pengajar-pengajar agama. Yesus selangkah lebih maju dalam pengajaran manusia dunia atau dari hukum Tauratnya itu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba mengasihi musuh. Dan ini adalah pengajaran yang luar biasa bagaimana mengasihi musuh itu. Jadi demikian, luar biasanya itu. Kasihilah musuhmu. Mana boleh ngasihi musuh. Tetapi itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya kita mengasihi musuh kita. Artinya saya tidak punya musuh. Kalau mereka yang menganggap saya musuh, ya lain cerita. Saya akan tetap melakukan. Saya akan melakukan apa yang menjadi bagian pengajaran saya, bagian dari apa yang Tuhan kasih kepada saya. Dan saya akan ngomong terus, saya tidak akan berhenti sedikitpun, sampai semua kalian itu terima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan bongkar. Kar bongkar 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 bongkar. Jangan karena saya menari-nari kayak begitu, Dikira menghina Hidup ini harus senang-senang saja Saya akan bongkar terus Saya akan bongkar rumah-rumah jalan 300 itu Yang punya rumah nomor 300 Kena bongkar Mulai dari atapnya sampai fondasinya Yesus bilang tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas rumah ini Di atas batu satu dengan batu yang lain Akan dirapakan dengan tanah Inilah sosok pendeta Saifuddin Ibrahim yang pernah mengakui sebagai prototip umat Kristen Dan sebagai pendeta internasional Ternyata seperti ini ajaran kasih dari Tuhannya Cuman anehnya kok masih dipercaya dihormat dikagumi orang macam pendeta seperti ini Bila saya pribadi sebagai pengikut pendeta ini Tapi amit-amit nausubillahimindalik Wah malunya tidak akan terungkapkan Tentu tanggapan orang yang awam kok pendetanya saja seperti itu Dan kenapa ya dari pihak pendeta-pendeta yang lainnya tidak bisa bertindak Padahal dengan kelakuan pendeta Saifuddin ini Secara tidak langsung menjatuhkan nama baik kependetaan dan nama baik agama Baik sahabat sampai disini dulu Mohon maaf bila ada kata yang keliru Sekian dan terima kasih salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh